Intro Selanjutnya DPRD Kalsel dalam hal ini Komisi 2 menerima kunjungan DPRD Kabupaten Balangan terkait rancangan peraturan daerah tentang retribusi hasil penjualan produksi usaha daerah salah satunya kebun karet Komisi 2 DPRD Kalsel belum lama tadi menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Balangan Kunjungan wakil rakyat Balangan ke rumah banjar tersebut diterima langsung Ketua Komisi 2 Imam Suprastowo yang juga dihadiri Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel Dalam kunjungannya Ketua Pansus 2 DPRD Kabupaten Balangan Hafiz Ansari menyatakan kunjungan ini dalam rangka konsultasi terkait raperda tentang retribusi hasil penjualan produksi usaha berupa kebun karet Pasalnya Balangan memiliki lahan perkebunan karet milik pemerintah daerah namun terkendala mekanisme dalam penyetoran ke daerah Harapannya lewat kunjungan ini DPRD Kalsel dapat memberikan saran maupun masukan dalam upaya meningkatkan potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Balangan Menyikapi hal itu Ketua Komisi 2 Imam Suprastowo menyatakan ada beberapa hal yang perlu dikoreksi terkait raperda retribusi hasil penjualan produksi usaha daerah berupa kebun karet tersebut Karena hal ini menyangkut retribusi menurutnya yang menjadi pokok persoalan adalah bagaimana penjualan hasil perkebunan karet dapat dimasukkan menjadi pendapatan asli daerah Untuk itu Imam menyarankan agar payung hukumnya dibuat terlebih dahulu sedangkan untuk hal-hal yang menyangkut spesifik diminta menggunakan peraturan bupati atau perbub Pertribusi padahal yang menjadi pokok persoalan adalah bagaimana memasukkan pendapatan Jadi ini sebetulnya bukan masalahnya ke retribusi tetapi kependapatan Nah payung hukumnya nanti dibuat berda dulu Cuma hal yang spesifik itu lebih kepada perbub aja Karena banyak hal misalnya nanti ada pemupukan, ada pemeliharaan dan sebagainya Biaya pemupukan, biaya pemeliharaan ini diatur di perbub aja Jangan sampai diatur di perda Karena nanti kalau diatur di perda, ribet Dan Alhamdulillah kami mendapat banyak pengetahuan dan ilmu yang akan kami bawa ke daerah kami mengenai pembahasan darapada ini Mudah-mudahan darapada ini juga secepatnya Dengan tujuan baik untuk memajukan ke Bupatin Kami Balangan Akan tercapai, mudah-mudahan darapada ini juga dapat terlaksanakan baik Dan Alhamdulillah dengan masukan dari beliau Sangat berguna bagi kami di daerah Mengenai permasalahan yang kami sampaikan hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!